Halo Aremania Aremanita, salam satu jiwa silahkan subscribe untuk mendapatkan berita olahraga terbaru dari kami untuk mendukung kami agar terus berkembang. Silahkan subscribe channel kami sekarang. Keeper Andalan Arema FC, Teguh Amiruddin, memastikan bahwa kondisi kebugaran fisiknya tetap terjaga dengan baik, meski terbebas dari semua aktivitas sepak bola selama liburan panjang kompetisi. Menyandang status sebagai anggota aktif TNI membuat Teguh Amiruddin mendapat manfaat itu. Olahraga sudah menjadi kegiatan rutinnya pada setiap kali berdinas di Kesatuan Polisi Militer. Setiap pagi saya rutin olahraga. Mesti sudah jarang kalau sepak bola, tutur keeper yang berdinas di Pondam Febrawijaya, Surabaya tersebut. Biodata Teguh Amiruddin Dari biodata Teguh Amiruddin, pemain Arema FC berposisi keeper itu. Lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1993, saat ini ia berumur 26 tahun. Berposisi sebagai penjaga gawam di klub Arema FC dan bernomer punggung 15. Teguh Amiruddin memiliki istri bernama Funika Rahma. Posisi pemain bertinggi 180 cm itu adalah penjaga gawam. Teguh Amiruddin adalah keeper muda belia didikan Arema yang mengorbit di tim senior Arema Indonesia. Ia merupakan pemain yang memperkuat Arema di awal musim 2020. Selain menjadi pesepak bola, Teguh Amiruddin juga berprofesi sebagai tentara. Awal karir, Teguh Amiruddin mengawali karir sepak bola dengan bergabung ke Akademi Arema pada tahun 2006. Kala itu, usia Teguh Amiruddin masih 13 tahun. Teguh Amiruddin pun memperkuat tim Arema usia muda di bergagai jengjang. Pada musim tahun 2010-11, Teguh Amiruddin memperkuat Arema U21. Arema dan perseru-serui, musim tahun 2011-12, Teguh Amiruddin sempat dipinjamkan ke persekam Metro FC, klub kecil di Malang. Teguh Amiruddin pun tampil lumayan dengan mencatatkan 20 kali laga. Pada musim 2012, Teguh Amiruddin pun bermain di tim senior Arema. Meski begitu, Teguh Amiruddin tak dimainkan dan kembali dipinjamkan ke perseru-serui. Teguh Amiruddin pun bermain di divisi utama musim 2013 dan sukses membawa Laskar Bahari menjadi peringkat kedua dan promosi ke Liga Super Indonesia. Penampilan apik Teguh Amiruddin di perseru-serui membuatnya dipinam oleh Barito Putera pada Liga Super Indonesia 2015. Namun, kompetisi yang dibekakan FIFA membuat Teguh Amiruddin tak bermain. Pada ajang ISCA 2016, Teguh Amiruddin masih berada di Barito Putera. Teguh Amiruddin pun menjadi andalan di ajang tersebut bersama klub berjuluk Laskar Antasari. Namun, belum satu putaran ISCA berlalu, Teguh Amiruddin pindah ke PSTNI. Teguh Amiruddin pun menjadi andalan di PSTNI. Bahkan di Liga 1 2017, nama Teguh Amiruddin masih sering mengisi skuad utama PSTNI sebagai keeper. Namun, sejak 2018 nama Teguh Amiruddin sedikit tertepikan karena persaingan di tim utama PSTNI yang berubah menjadi Tira Persikabo. Kedatangan Angga Saputra pun menggusur Teguh Amiruddin dari posisi utama di Tira Persikabo pada Liga 1-2-0-1-9. Di tahun 2020, Teguh Amiruddin memilih untuk balik kampung ke Arema FC. Pemain asli Malang itu lantas merinci ada dua faktor utama mengapa pilih pulang kampung di kompetisi Liga 1-2-0-2-0-1. Menjadi bagian Arema FC adalah mimpi yang tertunda. Selepas dari Arema U21 di tahun 2011, keeper 26 tahun itu sempat kembali ke Malang di musim 2016. Sebelum akhirnya direkrut lagi oleh PSTira Persikabo. Selain itu, Teguh Amiruddin ternyata punya alasan lain. Keluarganya yang tinggal di Malang lah turut menjadi pertimbangan. Sebelumnya, Teguh Amiruddin menjadi keeper di klub PSTira Persikabo. Proses kepindahan Teguh dari PSTira Persikabo ke Arema FC sendiri bisa dibilang cukup rumit. Bahkan, ia harus bersabar menunggu kabar dari klub lamanya. Teguh Amiruddin pun resmi menjadi bagian Arema FC pada selasa tanggal 21 Januari tahun 2020 hingga saat ini. Internasional, Teguh Amiruddin masuk ke Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2015. Teguh Amiruddin pun menjadi keeper andalan Indonesia di SEA Games kala itu. Namun sejak saat itu, Teguh Amiruddin belum pernah kembali lagi ke Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton!